Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bun Terima kasih Sebelum emak lanjut untuk membahas Cara mengelola jatah belanja Rp50.000 perharinya Izinkan emak untuk memberi informasi bahwa Pendaftaran untuk pawon batch ke-43 masih dibuka Jadi buat bunda-bunda yang ingin kelas manajemen dapur Masih dibuka ya Jangan sampai ketinggalan seatnya Nah buat bunda-bunda yang tertarik untuk mengikuti kelas pawon Silahkan hubungi IG Umu Amar Atau ke WA Seperti yang ada di deskripsi Jangan sampai ketinggalan ya bunda Bunda-bunda Ada gak disini yang memiliki jatah harian Rp50.000? Nah sebagai ibu yang cerdas Kita harus bisa Kita harus pintar-pintar mengelola Berapapun jatah yang suami berikan Nah emak ini ada pertanyaan dari bunda di Instagram Dia ingin mengelola jatah harian Rp50.000 Untuk jajan, belanja sehari Dan bunda juga pengen menabung Untuk mengelola jatah harian Yang pertama harus kita beli adalah Beras Nah disini Karena si bunda ini memiliki tiga anak Yang satunya masih dua tahun Kira-kira satu hari itu akan menganggarkan Satu liter beras Kurang lebih dengan harga Rp8.000 Setelah membeli beras Lanjut emak akan menganggarkan untuk belanja sayuran Nah disini emak anggarkan Rp20.000 seharinya Emak Belanja Rp20.000 sehari itu dapat apa aja Nah kita bisa-bisa aja ya bun ya Cara mengelolanya itu Kita bisa membeli sayur mayur Lauk pauk Dan juga bumbu Nah contohnya Kalau kita dengan jatah Rp20.000 untuk beli sayur itu Contohnya kita bisa beli sayur Rp5.000 Terus beli lauk pauk Rp10.000 Dan bisa beli bumbu juga Rp5.000 Nah pas kan Rp20.000 Emak juga ada beberapa video yang bisa sedikit referensi untuk belanja seharian itu Rp20.000 Atau bisa dikombinasi sendiri dengan bunda-bunda di sana Yang jatah hariannya itu untuk beli sayur Rp20.000 aja Bisa-bisa aja kok bunda ya Pinter-pinternya kita aja Kita pilih sayur mayur yang terjangkau Dan kita bisa menyesuaikan dengan jatah harian kita Dan kita bisa ganti-ganti menu juga Intinya kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana cara berbelanja yang sesuai dengan penghasilan kita Dan biasakan untuk selalu bersyukur Meskipun kita lauknya tempe kita bersyukur Alhamdulillah Kita lauknya telur Alhamdulillah Jadi jangan pernah berpikir atau mindset kurang Karena kalau kita mindsetnya sudah kurang Pasti akan kurang beneran Tapi kalau kita tanamkan rasa syukur Alhamdulillah Insya Allah itulah yang berkah Dan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat untuk kita Seperti itu ya bunda ya Kita harus selalu bersyukur Nah selanjutnya setelah belanja beras Rp8.000 Belanja sayuran Rp20.000 Jatah Rp50.000 sehari itu bisa kita sisihkan untuk belanja kebutuhan Contoh kita sisihkan Rp10.000 seharinya Untuk digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita Contoh untuk beli gas, minyak, sabun, sampo, deterjen, dan lain-lain Kalau sehari kita bisa mengumpulkan Rp10.000 Maka dalam waktu satu bulan Kita bisa terkumpul Rp300.000 Nah kita bisa belikan yang kebetulan pas habis Contoh kita sudah menyimpan dua hari Rp20.000 Kita belikan gas dulu Nah selanjutnya kita belikan sampo Selanjutnya kita belikan apa lagi Jadi seperti itu ya bunda ya Kita sisihkan Rp10.000 untuk belanja kebutuhan Kita bisa taruh di botol, di dompet, atau di tempat yang tersembunyi Jadi ketika kita dapat jatah dari suami Rp50.000 Rp8.000 kita belikan untuk beras Rp20.000 kita belikan untuk sayuran Nah yang Rp10.000 kita simpan Untuk kebutuhan-kebutuhan seperti gas, minyak goreng, sabun Sampo, dan lain-lain Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Kita sedekahkan Nah kalau disini Menganggarkan sedekah seharinya Rp2.000 Tapi kalau bunda ingin lebih Ya bagus ya Sedekah itu makin banyak makin bagus Kita di waktu sempit atau di waktu luang Jangan lupakan untuk sedekah Insya Allah hidup kita akan lebih berkah Nah sedekah ini bisa kita kasih ke masjid Ke orang yang membutuhkan dan lain-lain ya Intinya kita bersedekah untuk membantu orang lain Nah selanjutnya akan emak total nih Dari beras Beras Rp8.000 Belanja sayuran Rp20.000 Lalu kita sisihkan untuk belanja kebutuhan Rp10.000 Dan untuk sedekah Rp2.000 Jadi totalnya adalah Rp40.000 Nah masih ada sisa Rp10.000 Ini akan emak gunakan untuk tabungan Rp5.000 seharinya Dan untuk jajan anak-anak Rp5.000 seharinya Jajannya Rp5.000 sehari Bagaimana cukup mak? Insya Allah cukup bunda Karena kita niatkan untuk mengajarkan anak-anak kita juga Kalau kita turutin bunda Jajan untuk anak Berapapun itu pasti akan kurang Yakin deh Karena emak pernah mencobanya Emak pernah nyoba nurutin anak-anak Jajan bahkan Rp100.000 pun bakal kurang bunda Nah bagaimana caranya biar cukup? Kita mengajarkan anak-anak kita Nah jatah bunda cuma Rp50.000 Dan ini bisa untuk beras, bisa untuk sayur Kalau kamu lah pernah, ayo kita makan Kalau kamu pengen jajan Ya jajan seperlunya Nah kalau emak Saufa ngajarin anak-anak itu Jajan Rp5.000 Dan dibagi Jadi kakak dan adik makannya barengan Beli Rp5.000 bareng ke warung Nanti jajan makannya itu barengan Jadi bisa mengajarkan anak untuk berbagi juga Seperti itu bunda Sebenarnya kalau kita niatkan untuk Supaya anak-anak kita itu Paham berbagi dengan saudara Paham dengan keadaan Jadi supaya anak-anak kita itu Besoklah ketika gede itu Tidak kaget dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan Jadi anak sudah terbiasa Terbentuk mentalnya Untuk menerima apa yang kita berikan kepada mereka Dan Biasakan anak untuk bersyukur Kalau anak-anak susah bagaimana mak? Jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Supaya anak-anak kita itu Bisa menerima keadaannya Insya Allah kita berusaha dan juga berdoa Pasti Allah akan memberi jalannya Nah demikian vlog emak kali ini Mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk bunda-bunda yang membutuhkannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!